Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video ini saya akan memberikan tutorial Cara menambahkan RAM pada HP Vivo Untuk menambahkan RAM pada Vivo ini Ini cara terbaru dari saya Dan ini tidak memakai aplikasi tambahan Jadi ibaratnya kalau RAM kalian itu sekitar 2GB Bisa ditambah sampai 2 atau 4GB Jadi seperti 4GB sampai 6GB Wow ini menakjubkan bukan? Jadi langkah pertama adalah kita masuk dulu ke pengaturan Cari pengaturan pada Vivo teman-teman Oke setelah itu disini teman-teman scroll ke bawah Dan teman-teman akan menemukan RAM dan ruang penyimpanan seperti ini Oke karena Vivo saya ini adalah Vivo V23e Jadi disini RAM saya itu 8GB Jadi ini bisa saya ubah RAM nya menjadi 12GB Oke lanjut Dan untuk ruang penyimpanan di Vivo saya ini adalah totalnya 128GB Jadi teman-teman akan lihat ini RAM saya Nah disini teman-teman ada fitur di bawahnya itu adalah RAM diperluas Jadi ini ketika penyimpanan telepon mencukupi ruang telepon hingga sebesar 4GB saat digunakan untuk RAM yang diperluas Dan menawarkan pengalaman pengguna sistem yang lebih lancar Jadi nanti sebelum teman-teman exchange atau aktifkan ini fitur ini Perhatikan dulu HP Vivo teman-teman apakah support apa tidak Oke disini saya akan memberikan Tonton scroll kebawah di pengaturan ini sudah seperti ini Kalian scroll kebawah dan kalian akan menemukan tentang ponsel Dan disini teman-teman kalian itu harus memiliki Mau updatean ke Android 12 Pantosh OS 12 ya Walaupun di versi Android saya ini 11 Tetapi disini sudah akan mendatang untuk updatean 12 Karena ini adalah Vivo V23e Jadi teman-teman bagi teman-teman yang akan mendapatkan fitur ini Kalian wajib bisa menambahkan RAM seperti yang tadi Oke disini kan teman-teman masih tetap RAM saya 8GB Jadi teman-teman langsung masuk lagi ke dalam fitur RAM dan ruang penyimpanan seperti ini Kalian masuk ke tempat RAM ini Oke disini teman-teman RAM saya totalnya itu 8GB ya Dan ini saya akan menambahkannya menjadi 4GB Kita klik ini atau kita aktifkan Oke disini ada memulai teman-teman ya Tunggu sebentar Dan otomatis HP kita nanti akan ter-start Ketika diaktifkan pengoperasian sistem akan menjadi lebih lancar Ini memerlukan mulai ulang telepon Oke sekarang kita klik mulai ulang sekarang Kita tunggu sebentar sampai pengaktifkan telepon kembali Oke teman-teman sekarang sudah ke home Disini kita harus masukkan kata sandi pada vivo kita ini Kalau sudah disini kita lihat apakah RAMnya bertambah sampai 12GB atau tidak Kita tunggu sebentar teman-teman Kalau sudah disini teman-teman masuk ke pengaturan seperti ini Dan disini teman-teman akan menemukan fitur RAM dan ruang penyimpanan seperti ini Setelah itu disini teman-teman kita lihat di bagian RAM ini Oke disini RAM kita adalah totalnya itu 12 ya teman-teman Nah teman-teman lihat ini totalnya 8 tambah 4 Jadi 12 Jadi teman-teman ini adalah RAM kita sesungguhnya dari 8GB menjadi 4 Eh sorry 8GB menjadi 12GB ya 8 tambah 4 Jadi syaratnya untuk menambahkan RAM tanpa aplikasi tambahan pada vivo teman-teman Itu harus versi terbaru dan kalian itu harus mempunyai versi Android 12 Karena ini versi P ya teman-teman seperti vivo V23s dan V53s itu sudah bisa diganti RAMnya atau ditambah Oke teman-teman sekian dulu dan terima kasih video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk like video ini Kalian share juga kepada teman-teman kalian pengguna vivo Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax